Intro Mencoba merekayasa kasus korupsi, seorang pria berinisial LA, warga Kelurahan Nologaten, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur langsung di OTT oleh tim khusus Kejaksaan Negeri Ponorogo. Pelaku terkena operasi tangkap tangan oleh tim Kejaksaan Negeri Ponorogo di sebuah kafe saat menerima uang sebesar 6 juta dari korbannya. Kasus pemerasan ini bermula saat LA, pelaku yang bertugas sebagai pendamping LMDH dalam bantuan benih jagung tahun 2019 itu mengatakan pada Sujono, korbannya, yang merupakan ketua LMDH di wilayah Danwono Harjo. Kecamatan Melarak, Ponorogo telah terjerat kasus korupsi bantuan benih jagung 2019 yang ditangani Kejaksaan Negeri Ponorogo. Untuk mengamankan kasus abal-abal itu, LA, pelaku, mengatakan bisa menjamin Sujono dapat terbebas dari jeratan hukum dengan membayar uang senilai 24 juta rupiah. Saat itulah LA menunjukkan berbagai dokumen palsu yang seolah-olah diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Ponorogo terkait pencabutan kasus korupsi yang akan menimpa Sujono diserta ikuitansi senilai 24 juta rupiah. Informasi dari masyarakat. Masyarakat ada yang melapor bahwa ada orang yang meminta uang atas nama Kejaksaan. Dia menunjukkan bukti untuk mengganti uang yang dia serahkan ke Kejaksaan sebagai alat untuk menutup kasusnya. Jadi dia buat kuitansi. Kuitansi itu tanda terima uang sebesar 24 juta untuk menutup kasus, mencabut kasus di Kejaksaan. Dengan bukti kuitansi itu, dia minta kepada orang yang mau dia peras itu. Stempel di surat panggilan itu palsu, tanda tangannya palsu. Stempel di kuitansinya palsu, tanda tangannya juga palsu. Setelah dilakukan penangkapan terhadap pelaku, Kejaksaan Negeri Ponorogo langsung melakukan pemeriksaan hingga akhirnya LA ditetapkan sebagai tersangka. Sementara atas kasus pemerasan tersebut, pelaku langsung dikirim ke rutan Ponorogo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terima kasih telah menonton!